Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Selamat berjumpa kembali bersama Mang Akil Itu Ariel Guga, bukan Mang Akil Oh maaf Mang, tidak ada maksud Yaudah lanjutin aja Mang Oke siapa takut, thank you google gitu ya Oke kawan-kawan kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil Dalam kesempatan kali ini Mang Akil kembali akan berbagi Soal-soal yang ada kaitannya dengan soal CPNS Yang insya Allah akan kita hadapi sama beberapa bulan ke depan gitu ya Baik, untuk mempercanggap aku kita langsung dekut TKP Disini sudah saya jadikan apa masalah, namun apa masalah minumnya Teh, boh, toh, soh, 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 gitu ya Ada kok? Nggak ada yang ada di soal Begini, soalnya nih Pertanyaan yang begini Peluang Akil dapat mengalahkan aklan Dalam permainan catur di sekolah adalah 0,7 Jika mereka bermain sebanyak 10 kali Harapan akan menang terhadap Akil adalah Sebanyak bla 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 A, 3, B, 4, 7, 10, dan 11 kali Oke, pertama ya Hadapi dulu mereka dengan senyuman ya Smaipus, solusion Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi Nah, disini dikatakan peluang Akil Peluang Akil menang Mengalahkan aklan Berarti menang kan Sebanyak 0,7 Lalu yang ditanyakan disini adalah peluang Aklan Menang terhadap Akil Kalau aklan berarti peluang aklan Ya udah, berarti ini sama aja dengan 1 dikurangin 0,7 Kenapa? Karena peluang terbesar itu 1 Awas kemarin pada pertuan sebelumnya Silahkan kawan-kawan sising lagi Bahwa nilai peluang itu Lebih dari atau sama dengan 0 Dan kurang dari atau sama dengan 1 Jadi ketika peluang paling besar itu nilainya 1 Gak ada nilai peluang 2, 3 itu long Itu iseng itu yang bikin soal ya Jangan dikerjakan berarti Karena nilai peluang itu 1 Ketika suatu peluang itu nilainya 1 Maka ini suatu H yang pasti terjadi Contoh Peluang seluruh makhluk hidup akan mati Pasti terjadi itu Yang kedua Ketika peluang itu nilainya 0 Maka ini suatu hal yang impossible Mustahil terjadi Mustahil terjadi Adias impossible Contoh Peluang mengakil tampan Misalkan Nah itu pasti terjadi ya Kalau mengakil tampan itu Pasti terjadi Ngarep.com gitu ya Enggak ya Contoh mustahil terjadi itu Peluang munculnya mata dadu 7 Pada pelemparan sebuah dadu Nah itu mustahil ya kan Mata dadu ada sampai 1 sampai 6 Dari 1 sampai 6 maksudnya Kalau ditanyakan muncul 7 itu Mustahil ya Kecuali kalau mata dadunya bikin sendiri gitu ya Nah gitu Kawan-kawan ya Jadi nilai peluang itu lebih besar dari Paling kecil 0 dan paling besar 1 Maka yang ini satunya kurangnya 0,7 Jadi kalau begitu P-aklan Itu sama dengan 0,3 Jadi peluang aklan menang itu 0,3 Nah Kalau begitu Karena dia mereka main 10 kali Yaudah berarti Ini yang ditanyakan apa? Frekuensi harapan nih Harapan aklan menang terhadap Nah ini namanya PHP Jadi silahkan kawan-kawan Searching materi saya yang dulu tuh Judulnya tuh PHP P-nya tadi begini Eh ya PHP bukan frekuensi harapan pasu Bukan Tapi ini frekuensi harapan PHP gitu ya Biar mudah diingat Ini rumusnya adalah PA Banyaknya peluang Sorry Besarnya peluang kejadian Peluang yang dimiliki gitu Kalikan banyaknya kejadian Banyaknya percobaan N Dan ini banyaknya percobaan Dan PA ini Peluang kejadian diharapkan Peluangnya kan kita sudah tahu Tadi 0,3 ya 0,3 Kalikan N nya banyak percobaan Berapa? Mau mereka 10 kali main Yaudah kali 10 Berarti berapa? Yaudah 3 Berarti kalau begitu Peluang aklan menang Frekuensi harapan akan menang Maksudnya ya Terhadap Akia itu adalah Sebanyak 3 kali Dari 10 kali main Sisanya berarti Akia menang 7 kali Begitu kawan kan Understand? Any question? Gigi Steady steady Mantap Oke kalau mantap Next number berikutnya Number 2 Number 2 nih Pada percobaan Lempar undi 2 buah dadu Sebanyak 200 kali Wah kurang kerjaan ini ya Jadi ada Perlemparan Undi 2 buah dadu Kalau 2 buah dadu Berarti nanti NS nya berapa? Nah beda ya Sebuah dadu Dan 2 buah dadu Nanti banyak seluruh Sample kejadiannya beda Yang ditanyakan adalah Frekuensi harapan Lagi-lagi PHP gitu ya PHP muncul mata dadu Berjumlah genap Ah genap berarti ini Yaudah berarti pertama Adapi dulu mereka Dengan seniman Semayapus Solusion Biar apa? Iya betul Biar ada inspirasi Pertama kita tulis lagi Rumus PHP Frekuensi harapan pasu Frekuensi harapan Maksudnya Itu adalah PA Banyaknya kejadian A Peluang kejadian A Dikalikan banyaknya percobaan Peluang kejadian yang diharapan Dikalikan banyak percobaan Banyaknya percobaan itu sudah punya 200 Berarti ini sebagai N Tinggal kita muncul Mencari PA-nya PA-nya Itu kan yang diharapan apa? PA itu Maksudnya kan N A per N S Awas Lupa lagi N S itu banyaknya seluruh kejadian N A banyak kejadian yang diharapan Banyaknya seluruh kejadian Karena disini ada 2 dadu Berarti ya tinggal kalikan 6 Kali 6 36 Nah tinggal mencari N A N A itu Apa yang diharapkannya? Yang diharapkan adalah 2 buah dadu Berjumlah genap Berjumlah genap Berarti nih Pasangannya itu Kalau berjumlah genap 1 dengan 1 Kan genap ya 1 dengan 3 1 dengan 5 Itu kalau matanya ada di 1 Sekarang 2 2 dengan 2 2 dengan 4 Kan itu ya 2 dengan 6 gitu Terus begitu Kalau 3 berarti ada berapa lagi? 3 juga Kalau 4 Ada berapa lagi? Ada 3 juga nanti 5 ada 3 juga 6 ada 3 juga Nanggap saya 6,2 Jadi ya kok 6,1 6,4 6,6 kan Oh berarti kalau begitu Ada berapa tuh? Banyaknya kejadian Hitung aja Ini 1 dan 3 Ke pinggirnya berapa? Horizontanya 1,2,3,4,5,6 Berarti ada 18 nih 18 Jadi peluang munculnya mata dadu Berjumlah genap Itu 18 Jadi kalau begitu PA nya itu adalah 18 Per Banyaknya sebuah kejadian 36 Oh berarti kalau begitu Masukin ke sini PA nya ada 18 Per 36 Kali N Banyaknya perjumlahan berapa? 200 Kurang kerjaan ya 200 Tinggal dibagi nih Coret-coret Berkecil kan 1 per 2 1 per 2 Kali 200 Berapa? Coret-coret Oh ternyata 100 Oh jadi kalau begitu Peluang Munculnya mata dadu Berjumlah genap Itu ada 100 Begitu ya Frekuensi harapan Bukan peluang Sorry ya Kalau peluang kan nilainya Kurang dari 1 Paling besar 1 Kalau ini frekuensi harapan Munculnya dia Kemungkinan nanti Ada 100 kali Itu ya Dalam percobaan itu Munculnya mata dadu Berjumlah genap Ada 100 kali Begitu kawan-kawan Understand? Steady Mantap Kalau mantap Next number 3 Number 3 ini Agak sedikit dimodif Soalnya nih Nah Enggak kayak Sepertinya Enggak kayak Barusan gitu ya Agak sedikit dimodif Sengaja dibuat Agak sedikit sulit Biar nanti kawan-kawan Kemampuannya semakin meningkat Gitu ya Biar kawan-kawan Nanti lebih mengerti lagi Lebih paham lagi Baik untuk bersatu Kita langsung aja Eksekusi soalnya Selalu hadapi masalah Dengan senyuman Jadi smile Plus Solution Biar apa? Iya betul Biar ada inspirasi 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 Tetap yang ditanyakan Adalah frekuensi harapan Jadi Yaudah yang ditanyakan adalah PHP Frekuensi harapan Rumusnya PA Iya PD abis gitu ya Bukan Peluang kejadian Yang diharapan Kali banyaknya percobaan Banyaknya percobaan Sudah ada berapa nih? 90 kali Oke Kurang kerjaan juga ya 90 kali Jadi PHP Nya adalah Semarikan Tinggal kita mencari PA Mencari PA Kita jalan-jalan disini PA Adalah Rumusnya NA Per NS Banyak seluruh kejadian apa? Nih lihat sini Dalam sebuah kantong Terdapat Oh ada kantong Ceritanya Ada kantong Terdapat 4 bola merah Berarti 4 bola M Kita merahnya Sikat pakai M Lalu 6 bola putih 6 bola putih 6 P Berarti total bola Berapa total bola? Ada 10 bola kan? 10 bola Jika diambil 2 bola Jika diambil 2 bola sekaligus Diambil 2 Berarti diambil 2 Diambil 2 Ini 2 Secara acak Maka frekuensi harapan Mendapatkan 2 bola Berlainan Dari 90 kali percobaan Oh jadi 2-2 nya harus beda Artinya M terambil 1 Berarti kalau kita Ngambil 2 Berarti M1 Putih 1 Gitu Oke kawan-kawan Untuk soal yang ini Kita agak harus hati-hati Karena ini ada kaitannya Dengan kombinasi Kita harus pakai kombinasi disini Jadi si N A nya itu Kita pakai kombinasi N A nya itu adalah N A nya sama dengan Kita ngambil 1 Dari berapa bola merah Kita ngambil 1 bola merah Dari berapa total bola merah? 4 kan? Gitu Kenapa pakai kombinasi? Tidak pakai permutasi Karena disini Tidak memperhatikan urutan Artinya Merah yang pertama Dengan merah yang kedua Nanti Kita memperhatikan urutan Mau merah yang ke 1 dulu Mau merah yang ke 2 dulu Mau merah yang ke 3 dulu Atau merah yang ke 4 Tidak diperhatikan M1, M2 itu Tetap sama dengan M1 Makanya kombinasi Pakainya Bumper, Nasacom Silahkan kawan-kawan Video saya sebelumnya Ada cara cepat Kita membedakan Kapan kita pakai permutasi Kapan kita pakai kombinasi Bumper, Nasacom Beda permutasi Nah Kalau sama baru Kombinasi Silahkan kawan-kawan Jadi kita pakai kombinasi disini Lalu Lalu apa? Kita ngambil juga 1 dari 6 Kan mau ngambil putih Nah Banyaknya seluruh kejadian Itu sama aja dengan Kita ngambil 2 Kan kita mau ngambil 2 Dari berapa bola? 10 bola Jadi kombinasi juga Kenapa? Karena nanti Merah putih yang ke 1 Merah putih yang ke 1 Putih yang ke 1 Itu tidak Mengaruh dengan merah putih yang ke 1 Terus merah yang ke 1 Gak mau perhatikan hutan Pakai kombinasi Gitu ya Ingat kombinasi kemarin Dimana? Iya betul 4 faktoria Per Ini kan 1 ya 4 kurang 1 berapa? 4 kurang 1 dulu Oke kita tulis manual ya Pelan-pelan ya Lalu kan ada di sini Angka 1 1 kali faktoria Kalikan Karena kali ini Kalikan Kali 6 Berarti 6 faktoria Per 6 kurang 1 berarti ya 6 kurang 1 Don't forget faktoria Oke Kali 1 faktoria Oke Itu yang atas aja Yang atas baru yang atas nih Bagi Per Yang C2 nih C2 berarti 10 faktoria Dibagi Berapa tuh? 10 kurang 2 Kurang 2 Don't forget faktoria Kali lagi 2 faktoria Gitu Kawan-kawannya Sama dengan Ini Kita tulis di sini dulu lah 4 faktoria 4 faktoria Kali 6 faktoria Per Bawah 3 faktoria Kali 5 faktoria Oke Per 10 faktoria Oke Ini 10 kurang 2 8 faktoria kan 8 faktoria Kali 2 faktoria Oke Artinya ini sama aja dengan Yang atas kan Yang bawah kan Paling kecil 3 Berarti 4 kali 3 4 kali 3 faktoria Kanan di bawah ada 5 faktoria Berarti yang ini Rubah ke 5 faktoria 6 kali 5 Stop sampai sini Oke Untuk kawan-kawan yang Ingin tahu lebih lanjut Tentang kombinasi Silahkan kawan-kawan Lihat Video saya sebelumnya ya Misalnya sudah dijelaskan Secara lengkap Mengenai bagaimana kita Menghitung kombinasi Gitu Ini sekarang Sengaja-sengaja Sebetulnya Karena materi kita Bukan ini Sebetulnya Materi kita adalah ini PHP ya Perkensi harapan pasu Perkensi harapan Gitu ya Dibagi ini Sorry dibagi Jadi berapa nih Bawah kan ada 3 faktoria 3 faktoria Ini kan 5 faktoria Nanti ini coret 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 Jadi tinggal ke 4 kali 6 Sebetulnya 4 kali 6 24 2 faktoria Oke 2 faktoria itu kan 2 kali 1 Silahkan kawan-kawan Sising lagi Jadi coret-coret begini 5 45 Jadi berarti ini sama aja dengan Yang atas 24 Yang bawah 45 Oh jadi PA-nya Kalau begitu Frekuensi harapan pasunya Ketahuan PA-nya itu adalah 24 Per 45 Kalikan 90 Ini coret aja Bagi 2 Coret 2 kan 424 2 berapa Iya betul 48 Oh jadi kalau begitu Jawabannya 48 Jadi Frekuensi harapan mendapatkan 2 bola berlainan Dari 90 kali percobaan itu Kita akan mendapatkannya Kejadian tersebut Sebanyak 48 kali Gak percaya Coba ini aja sendiri ya Saya gak mau ya Aduh kurang kerjaan sekali Jadi begitu Kauan-kauan ya Terima kasih sudah menonton Mang Akil mengucapkan Selamat belajar Semoga berhasil Amin See you next Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax